6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Tembakau Cap Gorilla mungkin saat ini sudah mulai dikenal, khususnya di kalangan mahasiswa dan pelajar. Namun bagi yang belum mengenalnya pasti akan bertanya-tanya, apa itu tembakau Cap Gorilla? 2. Apa benar itu dari tembakau? Bagi yang penasaran tentang itu perlu kiranya terlebih dahulu mencari tahu apa itu tembakau. Tembakau adalah salah satu produk pertanian semusim yang diproses dari daun tanaman, terutama dari genus Nikotiana. Tembakau dapat bermanfaat sebagai pesticida dan bahan baku obat. Jika dikonsumsi, umumnya dibuat menjadi rokok dan tembakau kunyah. Polisi mengaku, belum dapat menindak pengedar ataupun penjual tembakau Cap Gorilla. Meski telah berhasil menangkap salah satu pengguna, polisi tidak bisa menghukum lantaran belum ada aturan yang mengikat peredaran tembakau memabukkan. Tersebut, zat kimia yang terkandung dalam tembakau itu juga tidak terdaftar di daftar zat berbahaya yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional, BNN. Kita pernah menangkap pengguna tembakau Cap Gorilla. Namun setelah dia menjalani tes urin, tidak terbukti mengandung DHC atau yang lain. Jadi, hanya direhabilitasi. Kata Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Hando Wibowo. Meski tak terdaftar di BNN, Hando membenarkan bahwa tembakau jenis itu memang memberi efek seperti mengonsumsi obat-obatan. Terlarang persamaannya, sama-sama memberikan keterangan membuat penikmatnya mengalami efek seperti tertimpa gorila. Sedangkan perbedaannya, diperoleh keterangan jika tembakau Super Cap Gorilla bukanlah dicampur dengan zat kimia. Melainkan 100% 3 bahan natural, organik, cengkeh plus lion, estail plus wildaga.